Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh kembali menetapkan satu orang tersangka korupsi dana Hibakoni Kota Sungai Penuh tahun 2023 dalam ajang Prof. Prof. ke-23 Provinsi Jambi. Tersangka berinisial KS, yang belakangan diketahui merupakan General Manager Hotel Golden Harvest Kota Jambi. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, KS langsung digering ke mobil untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh sudah menetapkan tiga tersangka, yakni Bendahara, Sekretaris, dan Ketua KONI. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Antonius Despinolo mengatakan tersangka KS turus serta bekerja sama, melancarkan aksi korupsi bersama tiga tersangka sebelumnya. Dalam pembuatan SPJ piktif dan mark up dana sebagai akomodasi atlet ketika Port Prof. 2023 lalu. Tersangka dijarat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan pengarang-perkara pada hari ini, kami telah menetapkan satu orang lagi tersangka, yang bersangkutan berinisial KS. Yang bersangkutan ini terlibat dalam hal pembuatan SPJ piktif dan mark up SPJ, terkait dengan akomodasi atlet ketika melakukan Port Prof. pada Provinsi Jambi, di mana yang bersangkutan adalah salah satu general manager, salah satu hotel swasta di Jambi. Yang bersangkutan turus serta dengan pihak pejabat KONI dalam membuat atau melakukan pembuatan SPJ piktif maupun mark up jumlah nilai SPJ tersebut.